Intro Halo semua Perkenalkan nama saya Agitut Teguh Arinata Mahasiswa Pakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana semester 6 Baik di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar terah anjing Gintamani Nah dimana anjing Gintamani ini sejak tahun 2006 sudah diakui di internasional Nah kemudian standar terahnya dilihat secara umum yaitu yang pertama dari kepala Yang kedua itu ada bagian leher, setelah itu badan, ada kaki, baru ekor Baik untuk selengkapnya, tonton terus video saya Pertama bisa dilihat di bagian kepala Anjing Gintamani Bali memiliki ukuran tengkorak proporsional dengan badan Kemudian memiliki dahi yang lebar dengan alur yang jelas Pipinya datar, moncong berbentuk sedikit runcing dengan hidung agak lebar yang berwarna hitam Kemudian mata berukuran sedang dan berbentuk oval yang berwarna hitam Kemudian telinga kuat dan tebal, berdiri tegak dan juga daun telinga menghadap ke depan berbentuk segitiga dengan ujung yang agak bulat Kemudian pada bagian leher Nah anjing Gintamani jika dilihat di bagian leher itu terdapat rambut badong Nah rambut badong ini merupakan rambut yang lebih panjang di bagian belakang telinga dan seputaran leher Kemudian memiliki muskulus yang kuat dengan panjang yang sedang Serta rambut tersusun dua lapis yang tebal dan juga ukuran lehernya seimbang dengan kepala Kemudian pada bagian badan Nah pada bagian badan anjing Gintamani terdapat rambut gumba Nah dimana rambut gumba ini berukuran lebih panjang dari bagian punak sampai belakang badan Kemudian perbandingan tinggi dan panjang badan yaitu 10 berbanding 11 Kemudian punggung lurus dengan dada yang lebar dan juga tulang dada yang mencapai siku pada kaki depan Serta rusuknya berbentuk oval Kemudian pada bagian kaki Nah anjing Gintamani memiliki kaki yang lurus, kuat dan sejajar Jari-jari kuat dan dapat mencengkram Kemudian jika dilihat dari belakang, kaki belakang berbentuk sejajar Kemudian kalau dilihat dari samping, bentuk kaki agak lurus dan sedikit adanya angulasi Kemudian yang terakhir dilihat dari bentuk ekor Nah pada anjing Gintamani memiliki bentuk ekor yang melengkung ke depan seperti sabit Tetapi tulang ekor pada anjing Gintamani tidak sampai menyentuh punggung pada anjing Gintamani Nah selain itu, pada ekor anjing Gintamani memiliki ramut yang sangat tebal Baik, sekian video dari saya Semoga bermanfaat Akhirnya saya ucapkan terima kasih